Halo guys, jumpa lagi di channel youtube pesan kalian semua, ilmuwan muda Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi yang membahas dengan contoh judul skripsi Khususnya di video ini adalah skripsi jurusan jurnalistik Jadi buat kalian yang berada di jurusan ini, tonton videonya sampai selesai Kemudian selalu ayah mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ilmuwan muda Kurang dan juga subscribe dan tekan kandang loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar deskripsi seputar mahasiswa dari kami Oke langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot Sebelumnya kita review dulu ya terkait jurusan jurnalistik Di jurusan ini teman-teman akan mempelajari tentang teknik mencari, menulis, dan menyuting berita Dan bagaimana pula berita tersebut didistribusikan melalui berbagai media Baik cetak maupun elektronik Ada pun beberapa contoh mata kuliahnya, ada bahasa jurnalistik Penulisan berita, broadcasting, pengantar ilmu jurnalistik Komunikasi grafis, kompetensi ICT, manajemen media masa, secara pers, dan sebagainya Oke langsung saja untuk contoh judul skripsinya ya Yang pertama disini ada strategi reporter Rafa News dalam menyampaikan berita di Rafa Televisi Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Contoh yang kedua, pemanfaatan media sosial Facebook dalam memberikan informasi desa Skripsi ini adalah studi kasus desa Simpang, Tungkal, Kecamatan Tungkal, Jaya, Kabupaten, Musi, Banyuasin Contoh judul yang ketiga, membahas analisis framing pemberitaan konflik Israel-Pelestina pada detik.com rentang waktu 25 Mei sampai dengan 25 Juni tahun 2021 Judul yang keempat, yakni respon mahasiswa lulusan SMK terhadap sensitivitas pembajaran jurnalistik di Universitas Ramadira dan Fata, Palembang Skripsinya ada studi pada mahasiswa prodi jurnalistik Selanjutnya, contoh judul yang kelima, efektivitas akun Youtube metode ajarin Ari RKM sebagai media belajar mengaji secara online pada anak usia remaja di SMA Negeri 1, Sumerotan Judul keenam, tentang peran media online sebagai pemenuhan kebutuhan informasi Skripsi ini adalah studi pada media seripopu.com bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi UNRA dan Fata, Palembang Lalu, contoh judul yang ke-7 adalah implementasi kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di Koran Harian Umum Ogan Express Judul ke-8, pengaruh tayangan Metro TV Newsroom terhadap minat mahasiswa menjadi jurnalist Skripsi ini adalah studi pada mahasiswa program studi jurnalistik UNRA dan Fata, Palembang Kemudian, contoh judul yang ke-9, membahas sikap politik media online Sumatera Express Denny Sumex.co.id terhadap berita keputusan Donald mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel Judul ke-10, persepsi mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang terhadap penggunaan situs Youtube dalam penyampaian pesan yang lebih menarik daripada televisi Next, contoh judul yang ke-11, analisis foto jurnalistik kecelakaan pesawat SJ-182 pada media online detik.com Judul ke-12, tentang tingkat kecemasan masyarakat terhadap tidak adanya peningkatan layanan kesehatan dalam berita Iuran BPJS Kesehatan Naik Yang diliputan 6.com Masyarakat RT21 RW08 Kecamatan Kemuning, Kota, Palembang Contoh judul yang ke-13, membahas dakwah dan novel studi analisis pesan dakwah lulu dalam novel Rindu Suga Ibu Judul ke-14, yakni representasi etika jurnalistik investigasi dalam film Skripsi ini adalah analisis sementika Ronald Barthes dalam film Spotlight dengan penerapan kode etik Society of Professional Journalists Selanjutnya, contoh judul yang ke-15, efektivitas pengguna Instagram sebagai media informasi Skripsi ini adalah studi kasus pada ad LRT Sumsel Official Judul yang ke-16, tentang implementasi undang-undang pers dalam memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan Skripsi ini adalah studi kasus pada aliansi jurnalistis independen atau Aji Palembang Lalu, contoh judul yang ke-17 adalah strategi pewarta foto global planet.news Palembang dalam meningkatkan kualitas kinerja jurnalistis foto di era new normal Judul ke-18, pengaruh media online news terhadap perubahan perilaku masyarakat dusun tubuh agung kecamatan Lempohing Kabupaten Ogan Kommering Elite Skripsi ini adalah studi kasus pada warga RT-002 Kemudian, contoh judul yang ke-19, membahas eksistensi media cetak sebijaya pos Palembang terhadap adanya media online di era globalisasi Judul ke-20, persepsi masyarakat terhadap tayangan debat calon Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019-2024 di stasiun TV nasional Skripsi ini adalah studi pada masyarakat RT-33 RW-13 Kelurahan 2 Ilir Camatan Ilir Timur 2, Palembang Next, contoh judul yang ke-21, konstruksi pemberitaan media online terkait kasus membunuh diri di tiga gereja kota Surabaya Skripsi ini adalah analisis framing pemberitaan kompas.id Judul ke-22, tentang analisis semiotika Ronald Bartos pada foto Indonesian coronavirus victim di laman Instagram Josirwandi sebagai media komunikasi visual Contoh judul yang ke-23, membahas hubungan komunikasi jarak jauh antara orang tua anak dan prestasi belajar mahasiswa jurnalistik Wintraden Farta Palembang Judul ke-24, yakni eksploitasi wanita pada iklan sabun mandi Skripsi ini adalah analisis semiotika Ronald Bartos terhadap iklan sabun mandi Darf Godi West edisi Natrium Maestroide di televisi Selanjutnya, contoh judul ke-25, teknik editing naskah dan nilai berita pada program lintas iNews di iNews Palembang Judul ke-26, tentang pemahaman mahasiswa jurnalistik Wintraden Farta Palembang Tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau IT terkait konten penyebaran kebencian di media sosial Instagram Lalu, contoh judul yang ke-27 adalah aktivitas dakwah jamaah tablik di Palembang Investigasi terhadap program kurut jamaah tablik di Masjid Al-Gurhan Palembang Judul ke-28, pelaksanaan bimbingan keagamaan dalam meningkatkan keterampilan Menemukan makna hidup pada lansia di Panti Sosial Presna Werda Teratai Palembang Kemudian, contoh judul yang ke-29, membahas kajian teori nais terhadap konten isi headline pada surat kabar hadian Tribun Sumsel dan Sumatera Express Judul ke-30, respon masyarakat terhadap video berita hoak jatuh pesawat Leon RGT 610 di media Instagram Pada warga Kelurahan Pak Jo RT 50, RB14, Kecamatan Ilir Barat 1, Bukit Besar Next, contoh judul yang ke-31 Etika dan pengaturan penayangan koruptor melalui media televisi Metro TV dan iNews Judul ke-32, tentang kasus kekerasan aparat penegak hukum dalam pinggai berita Skripsi ini adalah analisis wacana kasus KDRT aparat penegak hukum dalam rubrik DOR Pada harian umum Sumatera Express edisi Agustus sampai dengan Oktober tahun 2015 Contoh judul yang ke-33, membahas strategi jurnalis dalam peliputan berita kesehatan di Sumsel Skripsi ini adalah seperti kasus komunitas jurnalis kesehatan Sumsel Judul ke-34, yaitu pengaruh kampanye melalui banner tentang kenaikan harga karet oleh Capres RI no.01 Terhadap elektibilitas suara di Pilpres 2019 Skripsi ini adalah studi di Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kebupatan Musi Banyuasin Lalu, contoh judul ke-35 adalah Dampak kognitif film Bohaiman Rapsodi terhadap generasi milenial Judul ke-36, efektivitas media sosial Instagram dalam penyebaran informasi Islam dan politik oleh akun MCA Yaitu Indonesia Berita Taukid Eidi Skripsi ini adalah studi pada mahasiswa jurnalistik Universitas Islam Negeri dan Fata Palembang tahun 2017 Kemudian, contoh judul yang ke-37, membahas propaganda dalam film Skripsi ini adalah analisis semotika tentang perlawanan dalam film gelas karya M. Naik Syai Malan Judul ke-38, yakni konstruksi pemberitaan surat kabar terkait kasus Pilku BKI tahun 2017 Skripsi ini adalah analisis framing pemberitaan kompas dan raya publika putaran 1 dan 2 Next, contoh judul yang ke-39, implementasi hak tolak dan hak jawab dalam Undang-Undang Pes nomor 40 tahun 1999 di PalTV Palembang Judul ke-40, tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber saat proses peliputan berita kriminal di TVRI Sumsel Bagaimana teman-teman sobat, ilmuwan muda itu adalah contoh-contoh judul skripsi jurusan jurnalistik Semoga dari contoh-contoh tadi dapat menginspirasimu, memotivasimu untuk segera membuat judul skripsi sendiri Apapun kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya Oke, cukup sekian dari ayam, salam dari kami, salam kemampuan muda Hai teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di channel youtube, kesan kalian semua, ya semua muda Channel yang inspiratif dan penuhnya edukatif Pada video kali ini guys, kita kembali lagi akan membahas kayak contoh judul skripsi Khususnya di video ini adalah jurusan jurnalistik Jadi buat kalian yang sedang menikmati jurnalistik, sampai selesai